Pemirsa kerusakan jembatan Jalan Kartini sejak minggu lalu tak hanya berdampak pada pemenutupan akses arus lalu lintas saja melainkan berdampak pada pengusaha yang ada di kawasan Jalan Kartini Banyak dari pengusaha yang mengeluh lantaran omset menurun drastis pada saat pasca penutupan Jalan Kartini tersebut Ditutupnya Jalan Kartini Surabaya tak hanya berdampak penutupan arus lalu lintas namun juga memicu matinya usaha di kawasan Jalan Kartini Bahkan sejak ditutup pada Senin lalu omset sejumlah pedagang di kawasan Jalan Kartini menurun drastis Salah satu pedagang makanan mengakui adanya dampak signifikan yang ditengarai Jika setiap harinya omset mencapai 500 ribu rupiah di jam pagi sampai siang namun sejak ditutup omset menurun hingga 90% Sangat berdampak sepi sekali karena hampir tidak ada orang yang lewat seperti perumahan yang sepi tidak ada kan jalannya ditutup buntu jadi tidak bisa orang tidak bisa lewat semua jadi hanya orang yang hanya kepentingan dengan tempat-tempat ini aja yang masih bisa jadi artinya kalau yang apa sudah langganan gitu baru bisa kalau orang lewat sudah enggak ada cuma satu ada berapa gitu aja drastis sekali ya Retaknya Jalan Kartini ini memang telah diprediksi oleh Dinas PU Binamarga bahkan Pemkot telah menganggarkan untuk anggaran rekonstruksi jembatan senilai 2,5 miliar rupiah di APBD 2018 Bahkan meski telah ditentukan pemenang lelang untuk proyek ini namun masih butuh waktu sekitar 7 bulan untuk proses rekonstruksi kondisi ini pun menjadi kekhawatiran pedagang akan matinya omset dagangan mereka yang membuat kerugian Terima kasih telah menonton!